Tidak hanya mengajarkan anak untuk menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah SWT seperti sholat dan puasa, bunda juga bisa mengajarkan anak kisah para nabi dan rasul yang dapat menjadi pembelajaran bagi kehidupan mereka. Bunda ingin anak-anak bisa mengenal nama nabi dan rasul sejak dinikan? Mulailah dengan menceritakan nama dan mukjizat masing-masing nabi dan rasul. Yuk ajarkan si kecil untuk mengenal nama-nama nabi dan rasul. Tentunya dengan cara yang menyenangkan. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab menyembah patung, mabuk-mabukan, melakukan perjudian, mengubur bayi perempuan hidup-hidup, dan peperangan antar suku pun sering terjadi. Di tengah kondisi itu, Rasulullah SAW hadir dengan ahlak. Terima kasih telah menonton!